Bahkan, untuk sebuah band yang dikenal menghibur dan kecenderungan lagu yang membuat mengantuk, selintas memang pernyataan itu seperti sebuah penghinaan. Tapi bagaimanapun, Codeplay adalah sebuah band rock. Sebuah band rock yang ramah, seperti versi normalisasi dari Radiohead, falsitor apuh Chris Martin yang terdengar seperti dia masih merindukan masa pubertas, tapi tetap saja, mereka adalah sebuah band rock. Codeplay tidak diragukan lagi menjadi grup alternatif rock paling sukses yang muncul dari Inggris 25 tahun terakhir. Memulai debut mereka dengan Peresut sebelum memulai petualangan sonic penuh warna. Pencapaian musik Codeplay telah membuat mereka berubah dari David yang berhati murni, menjadi Goliath yang abisius yang ditakdirkan untuk keabadian. Melintasi banyak perubahan musik pop abad ke-21 dengan perbaduan melodi dan lagu yang menyentuh hati dari frontman Chris Martin. Setiap album Codeplay telah menginspirasi jutaan pendengar di seluruh dunia, dan membantu menandai zaman yang telah mengakar dalam jalinan kehidupan sehari-hari. Apakah kalian menyukai nada piano clocks yang beresonansi? Tidak ada yang dapat menyangkal kekuatan abadi dari lagu-lagu Codeplay. Selalu menarik dan bereksperimen dengan tren suara terbaru. Band yang sangat perfeksionis ini terus menetapkan standar yang dapat dicapai oleh beberapa grup rock, menggabungkan ide riff seperti yang dilakukan U2 dengan atmosfer yang terinspirasi dari Radiohead, sambil tidak pernah mengerbankan suara unik mereka sendiri. Kesuksesan Codeplay yang belum pernah terjadi sebelumnya telah mengukir ruang yang sangat dibanggakan dalam sejarah musik dan terbukti bertahan lama. Tapi bagaimana sebenarnya cara Codeplay menjadi salah satu band terbesar di dunia. Dan ini adalah kisah tentang Codeplay, bagaimana semuanya bermula, bagaimana mereka mengadaptasi perkembangan zaman ke dalam musik mereka, dan bagaimana Chris Martin menyusupkan keontentikan dan filosofi humanis dalam lirik-lirik sinematiknya. Band ini terbentuk pada tahun 1996 ketika Chris Martin bertemu dengan gitaris Johnny Buckland di sebuah universitas di London. Sebagai duo, mereka dikenal sebagai Pectorals, dan menulis lagu pertama pada awal 1997. Tak lama, Guy Berryman kemudian bergabung sebagai basis, dan mereka berganti nama menjadi Starface. Beberapa saat kemudian, drummer will champion bergabung untuk melengkapi formasi, dan pada tahun 1998, mereka resmi berganti nama menjadi Codeplay. Mei 1998, band ini merilis Safety, sebuah EP independent yang dibayai oleh teman Martin, Phil Harvey. EP itu terdiri dari tiga lagu, Bigger Stronger, No More Keeping My Feet On The Ground, dan Sad All Rush. Dan pada tahun 1999, mereka kembali merilis sebuah EP, The Blue Room, dengan label parlepon. Hanya dicetak 5.000 kopi versi CD, bersama dengan rilis vinyl 12-inch edisi terbatas. Versi awal dari lagu Don't Panic, ditampilkan pada rilisan ini, dan diproduksi oleh Chris Allison. Versi awal dari lagu Don't Panic, berbeda dari versi yang muncul pada album debut mereka, Peresu. Peresu dirilis pada Juli 2000. Album itu sebenarnya bukanlah album yang istimewa. Sebagian besar dari 10 lagu di Peresu, memang cukup menyenangkan. Terdiri dari pop alternatif standar, dengan sesekali folk, polos dan tidak menyinggung secara umum. Tendensi untuk album ini yang sangat umum, membuatnya mudah untuk segera dilupakan. Pada kenyataannya, setelah satu menit dari satu lagu, kalian biasanya sudah lupa, apa lagu yang terakhir yang terdengar. Senjata rahasia Coldplay sebenarnya adalah vokal Chris Martin, dengan kemampuan untuk meniru aksen British Dave Matthews, sambil terdengar seperti Jeff Buckley pada menit berikutnya, dan kadang-kadang bahkan seperti Peter Gabriel Muda. Pembawaan Martin yang tulus, tampaknya memenangkan hati penggemar, dan jalur request radio alternatif di Amerika. Tetapi tidak berarti bahwa anggota band yang lain menjadi tidak penting. Gitaris John Buckland menampilkan petikan gitar akustik yang senduh, dengan ratapan yang kuat. Dan basis Guy Berryman bersama drummer Bill Champion, membentuk ritme yang melengkapinya. Album debut mereka itu, memenangkan album musik alternatif terbaik, di Grammy Award tahun 2002. Dan pada akhir tahun 2000, Peresu telah terjual hampir 900 ribu kopi di Inggris. Semua orang mengatakan bahwa, Codeplay memulai karir mereka dengan sangat baik. Dan mereka melanjutkan untuk album kedua, Rush of Blood, Thunderhead. Album ini lebih anthemic, namun selaras dengan iklim kekecewaan, pasca 9-11. Dimulai dengan pembuka yang marah pada lagu Polit. Dan hanya dengan dua album tersebut, Codeplay, dengan cepat berubah dari underdog indie, menjadi superstar global. Namanya sudah hampir setara dengan U2 atau R.I.M. Mereka menjadi headline festival Gersten Guri pada Juni 2002. Dengan perbandingan yang dibuat untuk A Rush of Blood to the Head, dengan album sekelas OK Computer dari Radiohead, langsung menetapkan Codeplay, sebagai salah satu grup terbaik di dunia. Dan album ini, masih dianggap sebagai salah satu album terbaik di Inggris, sekitar tahun 2000-an. Selang tiga tahun kemudian, mereka merilis X&Y. Musik X&Y, terdiri dari produksi berlapis-lapis dengan pengaruh elektronik yang intense, dan menampilkan penggunaan synthetizer. Codeplay juga mengutip berbagai pengaruh lain di album ini, Lagu pembuka, Square One, menampilkan corak terkenal dari Alsos Praxiaro Trusta, yang lebih dikenal sebagai tema judul film fiksi ilmiah Stanley Kubrick tahun 1968, 2001, A Space Odyssey. Kurutan tiga nada, direplikasi dalam lagu dengan riff gitar yang terdistorsi. Dengan backing synthetizer, ditambahkan untuk tekstur musik. Bertransisi sebagai bagian dari paduan suara lagu, menampilkan suara falsi tokas dari Chris Martin. Terlihat jelas pada lagu Talk, mereka meminjam riff dari komputer love-nya crackpad. John Perelis dari The New York Times mengkritik album ini secara ekstensif. Dia menyebut band ini mencoba untuk membawa keindahan lagu Clocks ke seluruh album, meminjam beberapa fiturnya dalam lagu-lagu seperti Speed of Sound. Codeplay berusaha untuk mendorong musik mereka lebih jauh lagi. Untuk album keempat mereka, Viva La Vida, Or Dead End, All His Friends. Mereka bekerja sama dengan David Bowie yang legendaris, dan producer U2, Brian Eno, yang membantu band mendiversifikasi gaya mereka. Dengan cover album yang menampilkan lukisan romantis Francis dari tahun 1830 oleh seniman Eugene Delecroy. Viva La Vida, Or Dead End, All His Friends, merupakan tonggak yang mengangkat visi musik dari Codeplay, menjadi lagu yang lebih berseni dan membangkitkan semangat. Codeplay kembali berpikir untuk menemukan sesuatu yang baru dan hasilnya adalah album kelima, Milo Sailoto. Dengan single hit seperti Every Teardrop Is A Waterfall, dan Paradise. Lagu-lagu persilangan pop hebat yang melampaui perbedaan genre. Dan setelah perceraiannya dengan Gwyneth Paltrow, Ghost Stories, album yang mereka rilis pada tahun 2014, menemukan Chris Martin, menyalurkan kesedihannya, ke dalam eksplorasi suasana hati yang melankolis dan bersahaja, yang memiliki kemiripan dengan Peresut. A Head Full of Dreams adalah kesempatan Codeplay untuk menegaskan kembali kegembiraan yang sengaja direduksi oleh Ghost Stories. Pada lagu pertama, di album pertama mereka, Peresut, Codeplay memperkenalkan diri mereka dengan pernyataan yang tulus. Kita hidup di dunia yang indah. 15 tahun dan sekitar 80 juta album terjual kemudian, kuartet asal Inggris itu belum menguraikan filosofi itu. Mereka hanya memperkuatnya. Dimana kesuksesan besar cenderung membuat band lebih mudah letih dan berpuas diri. Codeplay hanya tampak lebih terkesima dan kagum pada kehidupan itu sendiri. Namun, album tersebut memiliki ambisi yang lebih besar. Terinspirasi oleh puisi Persia abad ke-13 oleh Rumi, berjudul The Guest House. Martin menceritakan pesannya bahwa emosi, baik kegembiraan maupun keputus asaan harus diperlakukan sebagai tamu yang harus disambut dengan membuka pintu bagi perasaan itu. Pandangan Martin yang seperti zen memasuki penulisan lagunya, menyiapkan panggung bagi Codeplay untuk menaklukkan dunia sekali lagi dengan album ketujuh mereka, A Head Full of Drips. Pada Oktober 2021, album ke-9 Codeplay, Music of the Spears, jauh lebih ambisius daripada kecenderungan musik mereka, menampilkan 10 menit terjut ke progressive rock dengan kolatura, yang menampilkan solo gitar araping Floyd oleh Johnny Buckland. Rekaman tersebut menempatikan fast soundscape sky fire intergalaksi, melipat melodi pop menjadi konsep album yang terinspirasi space rock. Sekali lagi, pesan spiritual Codeplay yang membangkitkan semangat, memiliki ambisi seukuran galaksi, kosmophilia, dan peralihan dari nuansa emosional, mencapai puncak yang aneh dengan album studio ke-9 mereka ini. Ada konsep sky-fy longgar yang melibatkan tata surya yang jauh, dan Martin mengatakan dia menemukan inspirasi di kantina band dari Star Wars. Music of Spears, diproduksi oleh Max Martin, yang pada dasarnya menentukan parameter musik pop selama seperempat abad terakhir. Setelah menjadikan namanya sebagai pembuat lagu hit era pop remaja tahun 90-an, Max telah bekerja sama dengan superstar mapan seperti Tyler Swing, membantu mencapai tingkat popularitas global yang tak terduga sambil mempertahankan keistimewaan yang membuat penggemar mencintai mereka sejak awal. Codeplay telah melewati beberapa tonggak sejarah sejak 1996, dan waktu telah membuktikan bahwa mereka adalah band yang layak diperhitungkan. Tetapi perjalanan itu tidak selalu mudah. Ada beberapa bagian sulit dari perjalanan yang Codeplay lewati. Meskipun tidak dapat disangkal bahwa Codeplay adalah fenomena internasional, tidak semua orang adalah penggemarnya. Mereka tetap memiliki haters. Itu terbukti pada tahun 2016 ketika band terpilih untuk bermain di Super Bowl saat halftime. Orang-orang merasa kesal. Menggunakan media sosial untuk mengungkapkan pikiran mereka dan mengolok-olok mereka melalui book. Banyak yang merasa Codeplay tidak pantas mendapatkan kehormatan itu. Meski begitu, mereka akhirnya berbagi panggung dengan sesama musisi, Beyonce. Selain itu, banyak kritikus merasa bahwa gaya Codeplay membesarkan dan lagu mereka tidak menarik bagi banyak mendengar. Hal yang paling mengecewakan adalah kurangnya variasi dalam musik mereka. Chris Martin, sebelum perilisan album Codeplay, Viva La Vida, Or Dead and All His Friend, mengatakan bahwa anggota band sadar bahwa mereka gagal mencapai kesegaran musik yang diinginkan pendengar. Viva La Vida, Or Dead and All His Friend, menawarkan perbaikan yang lebih tepat untuk dilema Codeplay. Saat itu, yaitu bagaimana sebuah band pop dengan aspirasi seni menyenangkan semua orang sambil memuaskan diri mereka sendiri. Album Viva La Vida memperluas individualitas mereka dengan cara yang kecil dan efektif, sambil mempertahankan bakat mereka untuk mengalahkan dunia. Karya seni bertema revolusi yang keras dari rekaman itu membuat bingung dan berpikir. Viva La Vida lebih seperti kudeta tak berdarah, cerdik dan tidak mencolok dalam dorongan progresifnya. Pada tahun 2011, Codeplay menghadapi kontroversi yang tidak terduga. Berdasarkan The Washington Post, banyak penggemar yang marah setelah sebuah video diposting di halaman Facebook Band. Video yang dimaksud adalah sebuah lagu berjudul Freedom for Palestine. Postingan tersebut meledak dalam waktu seingkat dan banyak yang mengklaim bahwa mereka akan memboykot band tersebut. Beberapa bahkan mengatakan anggota band harus mengeluarkan permintaan maaf kepada Israel. Sudah lebih dari 20 tahun sejak Yellow diperkenalkan ke dunia oleh Codeplay dalam performa terbaiknya. Sangat romantis, penuh keajaiban, tetapi tetap membumi di masa kini. Simbal lagu itu bertabarkan dan liriknya menceritakan bintang-bintang. Tetapi itu lebih dari segedar omong kosong. Falsetto Chris Martin terdengar sedih seolah-olah objek kasih sayangnya telah berpindah. Sementara Code terdistorsi, gitaris Johnny Buckland agak masak, mengisaratkan sebuah kekacauan. Video klip Yellow yang direkam pada hari pemakaman ibu drummer Will Champion sama-sama mengharukannya. Dengan eksperimentalisme yang seperti memunggungi kesuksesan mereka, Codeplay selalu bersedia mengadaptasi suara mereka untuk menggabungkan dengan tren musik terbaru. Untuk alasan ini, mereka melampaui jebakan dari sebagian besar grup alternatif rock, yang mungkin menjadi alasan mengapa mereka bertahan hingga zaman streaming seperti sekarang ini. Namun yang terpenting, lagu-lagu mereka selalu diasah dengan baik dan direalisasikan dengan sempurna. Etas kerja yang tak henti-hentinya ini tidak pernah berubah dan itulah mengapa Codeplay tetap menjadi salah satu band terbesar di dunia saat ini. Codeplay tidak pernah kekurangan ambisi menaklukkan dunia karena mereka dengan patuh mengikuti gelombang musik populer dari suara rock tradisional selama dekade terakhir. Setelah memulai petualangan Sonic yang naik turun, membuktikan Codeplay dapat membawa vitalitas dan banyak warna ketujuan manapun yang mereka inginkan. Jadi, apa lagu Codeplay favorit kalian?